hari Senin kanjeng Rasul hari lahirnya beliau kanjeng Nabi berpuasa jadi orang tiup lilin orang tiup lilin ke budaya ini apa, ke budaya ini orang majusi nyembah karu geni tiup lilinya, tiup lilinya, tiup lilinya sekarang juga wis, ngekarin dong aja ke budaya ini apa, ke budaya ini orang majusi orang majusi apa, orang yang pada nyembah karu geni orang yang pada nyembah karu api orang yang pada nyewun karu geni menuhankan geni geni menuhankan api mulai ini ke budaya ini apa yang budaya ini orang Islam, kalau orang Jawa buatan pakai tiup lilin, roti, roti, kena, roti, mau pakai kuitar silahkan tapi budaya itu lilin melu ajaran, nesapa jeng Nabi memberingati lahirnya si Ji dengan cara berpuasa loro dengan cara sodakawan kalau malah cocok budaya ini biaya ibadak ketika hari ulang tahun anak, orang yang gue kuitar apa mani kuitar mau gue, yang penting ya jangan gue tiup lilin tapi kalau lebih cocok, ini nganggut tumpeng gue, kalau lebih cocok, apa mani ini ngundang nyong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Bersambung Al-Fatihah 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 NU yang saya cintai dan yang saya banggakan sederek santriwan santriwati miwah wali santri yang saya hormati keluarga besar kepengurusan takmir mushala al-ikhlas yang saya banggakan sedoyo poro tamu undangan sedoyo poro rawuh, sedoyo poro tamu-tamu ne pengiran sedoyo poro penduduk-penduduk suarga Allahumma laningkang tansagulu gurumati wargo masyarakat badak sekitarnya wantening belik papil akhas, keluarga besar dusun galur yang saya gurumati yang saya cintai karang taruna badak, nopo teni karang taruna galur pemuda-pemudi yang saya tersenani sedoyo poro rawuh, asyarol muslimin muslima tidak lupa pemerintah desa narsani pun bopo burhan nudin sarjana pendudukan yang saya hormati seluruh perangkatnya pak kadus, pak kaur, pak irwi, pak erte dan sedoyo poro rawuh mungkin kita pun muliakan kali Allah mongga bapak ibu kita sareng-sareng mana kumpul jengar sedalam Allah subhanahu wa ta'ala bidhaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda ganjang Rasul Muhammad salallahu alihi wassalam lumai berdatang sedoyo turiah sedoyo kularko dan kita sedoyo selaku umatipun amin Allahumma salallahu alihi wassalam ya rabbal salallahu alihi wassalam poro rawuh inggang dan sagulogur mandi nomor si di halal bi halal jenengan gua leti tengkur'an orang bakal ketemu halal bi halal nek gua leti ulinuha malah anak li ulinuha ngur'an malah anak tapi nek halal bi halal orang anak jenengan gua leti tengkitab orang bakal ketemu walaupun pakai bahasa Arab karena perlu kita ketahui acara rampung Ramadan masuk bulan syawal acara bersama Pak Lura bersama Pak Kadus bersama Porha Baib bersama pemerintah desa bahkan kabupaten pemalang bersama Pak Bupati kita mengadakan acara halal bi halal mungdelalah kulon jenengan rata-rata kita ditakoni halal bi halal artinya apa? jawabannya mbuh gimana panggil? kewingin yang alikhlas ngaji Pak ya ngaji ngaji bu ya ngaji acaranya apa? halal bi halal sing isis apa? masulin sekang jilacap acaranya apa? halal bi halal artinya halal bi halal apa? mbuh semuanya mangkat mbuh jeresing penting mangkat kita ngaji definisi dulu apa-apa digaji definisi ini itu apa? definisi arti dari halal bi halal walaupun halal bi halal pakai menggunakan pakai bahasa Arab cuma halal bi halal asli produk indoh kita suni apik temen tempatnya gila dan ini malah kaya rennyong beri patah bunter senyum ya lang ini tak kebalik apik temen masya Allah kembali ke waktu pengajian Allah kita kaji dulu pertama definisi sedangkan kita bersama karang taruna bersama pemuda-pemuda pemudi bersama ranting bersama pemerintah desa kejamatan kabupaten setiap masuk bulan syawal mesti acaranya adalah halal bi halal mung dilalah kulon jenengan di tako ini halal bi halal gue arti ini apa jawabannya mbu cerengnya jising penting mangkat walaupun pakai bahasa Arab tapi kulomatur halal bi halal produk indonesia jalaran ini keberimen jalaran ini adalah ketika landa menjajah nusantara tiga setengah abad ternyata kita kerasa dewek di jajah mas yuh sesama kita pada-pada wong pemalang pada-pada wong jilat wong jerorang apak orang kepenak pada-pada kita nusantara sesama anak bangsa sesama kita orang-orang nusantara waktu itu belum Indonesia sesama kita nusantara Sulawesi kemudian kali mantan kita budaya-budaya kita suku-suku ono minah hasa ono suku badui ono suku batak kita suku jawa ono suku sunda dan sebagainya apa yang terjadi kita kerasa dijajah oleh wong landa telur setengah abad kita priatin yuh kita bersatu padu citing mungsi citok lidi cuma satu orang keneng gue ngapa-ngapa paling gue nganuntu ngerasa lilit ngarah selih selih tapi ini sebengket sebendel diceretati si kenenggung resiki halaman rumah kenenggung nyapu latar ginopongi maka dengan kita bersatu padu kayak lidi sebengket bisa nggung resiki penjajah landan nilunga begitu landan nilunga jepang teka telur setengah tahun kita sama-sama lagi bersatu padu ngurak wong jepang barang jepang ngelunga gara-gara negasaki hiroshima dipom nang sekutu wong-wong jepang pada balik maring kampung halaman dan kita wong nusantara wis orang duwe musuh luar ternyata barang langka musuh kang luar sesama kita malah pada pentung pentungan malah pada gontok gontokan malah pada jejak jejakan sesama kita wong pemalang malah badan teman-teman saling memukul saling menghujat saling menteror dan sebagainya bungkarno priatin mula ada kalimat persatuan indah apa yang terjadi sesama kita pada teman-teman sesama kita pada tawuran sesama kita anak bangsa pada teman-teman tawuran saling memukul saling menghujat saling menteror apa yang terjadi bungkarno priatin priatin ini bungkarno kemudian membuat acara seluruh tokoh-tokoh nusantara NTT NTB Papua Maluku Kalimantan Sulawesi Sumatera Jawa Jawa Barat Tengah Jawa Timur Banten dan sebagainya seluruh tokoh-tokoh nusantara datik sisi kumpul kita saling bermusyawar berembuk mufakat agar mencapai tujuan bersama pada guyo perukun akhirnya pada kumpul lenggah salam-salaman apa yang terjadi bungkarno bingung bingung acaranya harus dijenengi apa akhirnya bungkarno adalah orang yang suka sesuatu yang baru singurung tahu nang kuping kerungu singnang masyarakat turung anak membuat sesuatu yang baru nama yang baru mengajukan kepada para ulama yaitu mbah wahab hasbullah al-hajj muasis pendiri jamiah nahdadil ulama bahashim ashari dibantu oleh mbah wahab hasbullah mendirikan nama nahdadil ulama nyewon pendapat nyewon pendapat mbah yai bungkarno mbah yai kalau acara ini kita beri nama halal bi halal bagaimana hu wahab dawu bungkarno say wah halal bi halal say karena halal baik bi halal dengan yang baik karena bisa pangapura dengan yang halal say jendengan awai pangapura dinamakan halal bi halal saya minta maaf jendengan memberi maaf halal bi halal saya nyewon pangapura jendengan memberi pangapura halal bi halal baik ketemu dengan yang baik tumbuh menangi tutup ini asli bungkarno yang membuat dan disetujui oleh ulama besar pendiri nahdadil ulama beliau bah wahab hasbullah gina halal bi halal ini sejarahnya kemudian artinya apa halal bi halal kalau kita merunut quran ada doa dari nabi musa alaihi salam rabbi surah li sodri wa yasir li amri wahlul ngukdata milisani yafkahu apal ngerti artinya gede gede rabbi dugusti surah li sodri lapangkanlah dadaku wayasirli amri mudahkanlah urusanku wahlul wahlul halal wahlul dari kata halal berarti apa wahlul ngukdata milisani lepaskanlah ikatan pada lidahku melepaskanlah melepaskanlah maka halal 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 di sini coro bahasa kamus berarti artinya halal bihalal halal artinya berarti melepaskan sesuatu yang terikat ngudari sesuatu sing bundet bundet mencairkan sesuatu sing beku beku sehingga setelah acara ini kita saling maaf dan memberi maaf sudah tidak ada dusta diantara kita sudah tidak ada dendam diantara kita sudah tidak ada keraguan diantara kita sudah tidak ada sesuatu yang mengganjel di hati kita mergani halal lepaskan wisorana nasing marai dendam wisorana nasing marai mangkau wisorana nasing marai gelak wis dilebur nang bulan syawal artinya peningkatan peningkatan mutu kualitas iman islam kualitas ibadah dan kualitas keguyup rukunan dalam masyarakat Allahumma terus pertanyaan kenapa mas'ulin masyarakat galur masyarakat badak gawe acara halal bihalal soale ngapuran ngapuran sesama manusia soale urusan dengan Allah kulomatur gampang urusan kali Allah gampang gustalo di belinjani janji gustalo tetap jembar apa ngapurani gustalo kita sering kita meninggalkan Allah tapi gustalo kun ngawe wengene dungu uduni astajib lakum dungu di jabak lawan ingsun gusti Allah mala gede pangapurani gede rahmate soale urusan urusan gampang semua yang urusannya dengan Allah rata-rata ngelabur dosa sholat lebur dosa sholat berjamaah ketika kulonjen dengan sholat berjamaah 6x mangkat reng selama kulonjen angan melakum lampah niku taktok sampara congenan tangan kiri tangan kiri niku dosa ambrol mula rumah rumah ini, yang ingin ganjaran ini gede aja langsung kembali kelas dia berjalan ke rumah, dia muter ke pasar belik muter dia ke pasar belik, Mendoza ini ambrol kalau ada rumah, jadinya umpaman kalau ada rumah, jadinya mau di pinggir musola soalnya kalau di pinggir musola, pura-pura kupingi orang kerungu, ono adhan hay ala sholat umainang perak musola, umainang pinggir masjid, koh pura-pura kupingi orang kerungu, kue pada bayangnya karo gusti Allah di pinggir kuburan, di pinggir kubur soalnya ada rumah, pinggir musola, kono adhan kupingi pura-pura orang kerungu, kue pada bayangnya karo gusti Allah sedangkan nyatani kulonek dundang karo pak lurah, jam sangat ku nampai BLT, jam pitus nang balik desa nyataan nih undangan jam sangat bantuan langsung telas bantuan langsung tu bantuan dan sebagainya undangan jam sangat, jam pitus nangkat ketemu karo pak bupati, ketemu karo ini itu si ngurusani karo bantuan, gua sike luar biasa dipanggil karo Allah, jam rolas awan, sholat duhur, mangkate jam malah jam lorok ya ndak blek banget ndak blek banget jam rolas, mangkate jam siji kula matur jane asline badak karo mekah metinah asline esis subur makmur badak secara sumber daya alam badak hebat badak niku apa-apa, dati apa-apa, ditanduri apa-apa, tukul belik ndara beluk, tanduri nanasai tanduri wit belimbing, mantul mantap betul ditanduri wit kates, wit gandul, wit apa apik tanduri wit apapun katesai tanduri badak niku hebat sumber daya alam niku memenuhi menunjang mulanya subur niku badak apa-apa, dati kayu-kayu gede, kayu jati kayu laban, angsana keling niku tukul tanduri buah-buahan orang kurang, kenyata ini banyak orang kurang luber-luber niku badak hebat tapi kenang apa badak tidak kalah sugih karun meka medina meka medina watu wadas meka medina padang pasir kaktus tukulane mulanya kulu nyawang on datang daerah padang pasir niku kulu melas tapi wong nyatane anane nang padang pasir panganane nopo wit witansing eri-eri tok wit witane ono kaktus dan sebagainya wong niku nyatane padang pasir woh-woh hanorapatiya akeh gugodong hanorapatiya rembuyung tidak serembuyung sebagus badak tapi pertanyaannya adalah kenang apa meka medina digawai sugih karo Allah digawai hebat karo Allah minyak-minyak nangkono kada penghasil minyak terbesar daerah timur tengah kenang apa walaupun sumber daya alam tidak sebagus badak daerah meka medina tapi ku lewi sugih piyayi meka medina jawabannya adalah gusti Allah maringi kemuliaan di meka medina piyayi meriko ora gampang nyepelek na panggilani gusti Allah sedurung adhan piyayi meka medina umpamo adhan jam rolas jam sepului setenbe dati sing ngeteni bukan kiyayi ne sing ngeteni dudu imame sing ngeteni dudu sing ngarep ngawa kendaraan wujudnya solat jamaah sudatu sing ngeteni adalah jamaah sing ngeteni adalah makmum soalnya ini ku asyikh abdurrahman as sudes asyikh bandar balilah ini ku rawweh kiri-kirian sing ngeteni adalah jamaah begitu satu kalimat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ini adalah darah kulon 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 ya kan ya kulon ini darah cilacap lebih halus maning ales ales umri ales galuh rapamaning singa dan bujang pitong puluh tahun ya Allah ya kenang apa Mekah Metina senajan padang pasir kayak panas ngerang ngerang wong-wongi-wongi pemerintah Mekah mengadakan ono kipas angin gede ini luar biasa ono payung gede kenapa senajan malam disana juga panas tapi kenang apa kita kalah kaya daripada Mekah Metina piyayi Metina piyayi Neora gampang nyepelek nagusti Allah adane jam rolas jam sepuluh wis pada kumpul lanik teng badak hayal al-fala ibu nih langsung dandan rapi langsung dandan ayu tutup korden tutup jendela tutup lawang nyekl remote nonton esilwi abot ikatan cin daripada dipanggil kali gustalo sing maham bagi rezek gusti mulanya kenang apa mengkambat ini digawih hibat karo Allah nyata nih piyayimri korak gampang nyepelek napanggilane gusti Allah nginaponggi taat kelawan perintah gusti laniki sedaya rata-rata Allah maringi syariat urusannya hablamin Allah hubungan dengan Allah bu rata-rata ngung lebur dosa sholat ngung lebur dosa mulanya cara basa ilir-ilir cah angon cah angon penekno blimbing kui lunyu-lunya penekno kanggomba suh dodot iro maknanya ngung resiki dosa kulun jenangan mulanya blimbing blimbing di sigar pojokan blingi reana lima ada lima sudut blimbing yuk blimbing mulu tambuh blimbing sing bintang ni kok ni ku blimbing buah ni ku dibelap blimbing blingi repojokan reana lima menggambarkan sholat sing limang waktu mulanya neng badak orang-orang neng rubah lagu di rubah orang-orang bisa cah angon cah angon penekno pelem kuwi orang-orang bisa tetap nganggo blimbing kuwi ngambaran sholat sing limang waktu ngongresiki dosa imam mocafatiha ghiril ma'udumi alihim walobhan nin amin imam mu ni amin jenangan nututi amin loro-loro ni imam makmum dosa ni ambrol kabeh barokai sholat berja kulon jenangan berjumpa bertemu kulon kali pak kye bertemu kali paburan bertemu pak lura salaman sedurung dilepas tangan ni wong sing salaman ni barokai indere silaturah rahim seturung dilepas tangan kulon penjenangan bersalaman seturung dilepas jabat tangan wong loro-loro ni bersalaman antara dua orang ini Allah ngambrol kendosa wong sing bersa wong nyatani nyambung tali silaturah rahim kulon jenangan sholat jumat wong lanang wong lanang lakuni sholat jumat ngerti nono masyarakat badak kulon jenengan lakuni sholat jumat di jumat diarani dino yaumul mustajabah dino sing dongani landep dino sing dongani landep siki dino reboh ngesuk dino kemis ngembendina jumat wong nyatani siki wakian kemis wakian reboh kemis wakian jemua geliwon ngesuk jemua geliwon jam 4 jam buasa wong jawa tembung jam 40 karena reboh kemis wakian jemua keliwon reboh pitu pitu 14 kemis kemis wakian kemis wakian papat rolas jemua keliwon jemua enam keliwone wakian pira 14 14 rolas 14 patang puluh mulanya jam petang puluh reboh kemis wakian jemua keliwon ini luar wong jawa jahilang jahwane ngesuk jemua keliwon penjenengan jemua keliwon sholat jumat jumat penjenengan punya wong lanang dua hebat hebatnya apa dikatakan yamul mustajab ada dina yang landap ada yang dina jumat wong lanang punya tiket doa sangat mustajab dinan jumat kapan mas ketika sholat jumat kapan perkoro tepat teora nanas singertos kecuali gusti tapi para ulama memberikan gambaran memberikan kisi-kisi cara ujian kapan yaitu ketika sholat jumat kapan mas yaitu ketika diantara khutbah pertama dan khutbah kedua yaitu ketika khutib rampung khutbah pertama selesai khutbah pertama kemudian khutib lenggah persiapan khutbah kedua bila sholat jumat mu'adini pun moco sholawat jenangan jawabin sholawate mergani diantara wong sing dikategorikan pelit cara kanjang rasul adalah wong nikidawe jibril kepada kanjang nabi wong sing disebutkan nama rasul muhammad tapi di kru tembung niku rasul muhammad dikatakan rasul muhammad nabi muhammad jenangan lesan menang baik orang mengucapkan salam karokan jeng rasul nikud dikategorikan wong pelit wong pelit dunia akhirat mulanya sangat dianjurkan bapak ibu disebutkan nama rasul muhammad jenangan moco sholawat kepada baginda rasul muhammad salallahu alihi wassalam ini bermaca salam kepada rasul muhammad bapak ibu penjenangan bapak 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 wong wadun melu sholat jumat orang papa orang papa tapi orang koyowong lanang orang koyowong lanang melu orang papa tapi wong wadun dianjurkan sholat di rumah sing mangkat wong lanang kenapa sing mangkat wong lanang ibu kan dalam bapak kontur asli ini adalah ibu kan dalam bapak kontur kemudian jenangan bapak kontur jenangan kontakon maring bapak takon apa pak miki isi khutbae apa bapak kutu gagah memang seorang bapak adalah seorang pendidik istri dan anak-anaknya mulan nekon ngedika di hadapan istri dan anak-anak menasehati keluarga seorang kepala rumah tangga bapak kutu gagah pak pak kutu ngentikan apa pak bapak kutu gagah sing nomor si kue lawan aku di perintah kan iman kan gede takwa kan tambah takwa karo gusti Allah nomor lo buk yang paling penting apa pak kue kon aja boros belanja ne kon aja dela dela sopi pay sopi peleter kon aja dela dela coy odean bay aja dela keranjang kuning aja dela belanja bay iya niku dati bapak kon mangkat sholat jumat mendengarkan khatib le khatbah kon dur kon menjelaskan kepada seorang istri artinya seorang suami mendidik seorang istri berarti wong watun boleh sholat jumat derek boleh sholat jumat boleh boleh derek derek sholat jumat sunah wong wong watun tapi lewi bagus semaning nangumah ngentai ini bapak kontur ngentika matur karo bapak isi khatbah mau apa ibu tengdalam sholat du du hur niku bapak punya waktu yang dijabah nopo ketika sholat jumat ketika kapan perkara tepat tidak ada yang tetapi ketika khatbah pertama dan khatbah kedua diantara selah-selah itu ketika khatib lenggah jenangan nyuun jawab salam kepada rasul muhammad kemudian jenangan nyuun karo gusti Allah karena diantara ciri-ciri tunggu gampang di japa dibuka dulu dengan bacaan sholawat pakainya ilmu tempel tempel karo kanjeng nabi yang kekasih gusti Allah Allah mus'lal muhammad mulanya nang badak acaranya tawasul tahlil tawasul karo kanjeng nabi kemudian kepada syih abdil kadir al-jilani al-jilani bukan coro guru al-jailani tapi al-jila jilani mereka negeri jilan desa jilan syih abdil kadir al-jilani ganjeng rasul poso peton dinane apa dinane senen dinane senen syih abdil kadir dinane kemis termasuk nabi idri juga dinane kemis mulanya wong naik lahir kemis niku manis manis kayak nyong nge 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 tapi kanjeng rasul niku dinane dinane senen loh puasa kenjeng nabi mas enggak apa ketika suatu pagi di hari senen kanjeng nabi ditawari makanan monggo dari rasulullah saya masak saya membawa makanan monggo lah lah tidak tidak kenapa apakah hari ini jenangan puasa iya hari ini saya berpuasa apakah sudah masuk bulan tidak kenapa rasulullah jenangan puasa aku bukan bulan ramadhan hari ini ini wulid tufihi hari ini aku dilahirkan karena hari ini saya dilahirkan maka saya berpuasa ketpong jawa naik puasa wonton pakai dalil yang ini di hari senen kanjeng rasul hari lahirnya beliau kanjeng nabi berpuasa jadi orang tiup lilin orang tiup lilin budaya ini budaya ini yang maju nyembah karu geni tiup lilin tiup lilin tiup lilin sekarang juga kiri budaya ini apa kiri budaya ini orang majusi orang majusi di apa orang pada nyembah karu geni orang pada nyembah karu api orang pada nyewun karu geni menuhankan geni geni menuhankan api mulan ini kiri budaya nesapa sing budaya ini wong islam karu wong jawa boten pakai tiup lilin roti roti kena roti mau pakai kuitar silahkan tapi budaya itu melu acara nesapa menuhankan 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 lahirnya siji dengan cara berpuasa dengan cara sodak kawan aku malah cocok budaya ini ibadah ketika hari ulang tahun anak orang aku kuitar apa ini kuitar apa aku 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 tiup lilin tapi aku lebih cocok aku tumpeng aku lebih cocok apa ini aku mengundang acara apa bu acara ulang anak saya mas suli insyaallah aku purun purun mangan 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 di Malaysia mangan 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 berarti gelap acara anak anak burun 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 besok anak ulang tahun orang masalah yang penting, mangan kalau senang acara mangan-mangan di dongani kia ini di dongani tiang kata ini hebat, mulai kalau cocok acara pitung wulan bayi, acara petang wulan bayi yang kandungan, lahirnya bayi lah pitung dina, sebelum dilahirkan lahirkan, pitung wulan petang wulan sebelum lahir, namanya pendidikan prenatal, ada sodakon gawetumbeng, ini luar biasa, kenapa bocah dableg kayak ngapa bocah nakal kayak ngapa bocah angel kayak ngapa konmangan sega berkat konmangan sega berkat dikandani ngeyel, tapi konmangan sega berkat, segani di dongani nangkiyai ini ada ayam, ada makanan, apapun ketika acara sodakon, acara selamatan acara kendurenan, acara 40 hari, acara ini itu si ngurusani karo wongake, di dongani makanannya, jadi nge-duanak mbandel kayak ngapa, nakal kayak ngapa, angel kayak ngapa bakal luluh hati nih dikandani kayak-kaya mental atini atos kayak ngapa pengpanganannya sega berkat panganan barokah alon-alon atini bakale amon Allahuma ketika bayi nih lahir acara maning ini ngapa, adhan ini ngatani tolong naik maring bayi adhan ursa seru-seru dengan maring bayi lo wang ban Allah ya buduk bayi nih lo wang nampil harus diadu ini ngalun, ngalun-ngalun bayi Allahu akbar Allahu akbar rusak arus pikir malah sebelah kiri kemudian dianjurkan membaca surah surah inna anjalnahu surah Alqad ini aku bingin ngapa ini aku ngentikan ini ulama Kalimantan saya jayzuh dinur beliau ngentikan bahwa ketika anak diwaca bismillahirrahmanirrahim ketika lahir baratan komen ikut diwaca nonopo tangguh bingin bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi laylatil qad wa ma adhraka ma laylatul laylatul qadri khairun min al tanazzalul malaikat warruh fi hadhi izni rabbihi minkun salamun hiyah hatta madwa'il faj niku insyaAllah diatuhakan soko kasus semtoyuk perkara perzi nah Allahuma niku adhan i koma niku si tambahan diwoconggi monggum buten gimbuten nopo nopo jane sing jeles bendibarokai karo alkur wong niku ayataya te kalam megusti Allah latpitung dina kasih nama nama yang baik nama yang bagus ayuh hasina ismahu nama yang baik nama yang say nama sing apik sing banget sing bagus kalau wonggumen kan gampang simple orangnya langil wonggumen ileret dina papa selasa pasaran pon jenengi besapon lere dina pipak selasa pasaran paing saing lere apak repok pasaran paing boing lere apak dina setu pasaran paing tuing gampang apakah apakah mas ya boleh anak dijenengi tuing apik berarti lahir setu paing sekolah pinter madrosah pinter mondoke pinter moco kuran hebat faseh pinter ada gentawang apik dadi pejabat dadi bupati sambutan acara pitulas agustus sambutan selanjutnya bapak bupati tuing kurang wibawa kasih nama yang baik corokan jeng rasul ada jeneng nabi kelawan rasul ada tembung muhammad utawa ahmad ada abdul utawa abdullah ada terseran jenengan ada yang lahir adalah anak lanang yang lahir adalah anak lanang kalau sakit dan kalau kersok silahkan anak lanang huruf depannya mengikut nama depan nama ibu kalau yang lahir adalah anak perempuan huruf depannya mengikut nama depan dari bapak karena aja kaget rata-rata diantara kita anak lanang lulut manjak manute maring ibu anak wadun lulut manjak maring bapak kok bisa mergane kenapa anak wadun kudu lulut maring bapak soal mengko ingkang melepaskan anak wadun dipasrakan karawang lanang yang akan menikahinya jadi wali nikah seorang bapak mulanya seorang bapak berpaksing berpaksing wadun berpaksing berpaksing anak wadun tugas abot apa tugas mampu mendidik menjaga anak perempuannya sampai kezenjang pernikahan karena Karena setelah itu suarga neraka nang tangani bojolanang seorang suami. Tapi dari lahir sampai perawan ardi lepas di bojokna. Tanggung jawab penuh mutlak seorang bapak. Mulanya kan kadang-kadang anak watun diomong anaknya bapak. Karena iya memang anaknya bapak. Anak watun anaknya bapak. Anak watun adalah anaknya bapak. Suarga neraka seorang bapak nang tangani anak watun. Kalau seorang perempuan mampu menjaga harga dirinya. Seorang bapak memberikan ilmu kepada anak perempuannya. Memberikan ilmu kasih sayang memberikan pendidikan kepada anak watun. Dan anak watun sadar diri. Nyong dati anak watun. Suarga neraka ini bapak yogoro-goro aku. Anak orang bener aku dati anak watun. Bapak ketularan dosa. Tapi anak bagusnya aku dati anak watun. Ano soleh hai aku dati anak watun. Goro-goro bapak mendidih. Dan saya mampu menjaga kepercayaan itu dari Allah. Untuk orang tua ayah saya terutama. Maka suarga wong lanang. Yaitu bapak. Besuk nang suarga. Kanjeng nabing gandeng seorang bapak-bapak. Bapak-bapak sopokai. Dikenalkan penduduk suarga. Gieh. Bapak-bapak hebat. Ini seorang ayah yang hebat. Kenapa? Seorang ayah ini jerekan jeng rasul. Mampu menjaga anak perempuannya. Sampai jenjang pernikahan. Gino ponggi. Bahkan dikatakan. Layat khulul janata. Adayus. Tidak akan masuk surga golongane. Adayus. Adayus itu siapa ya Rasulullah? Adayus yang pertama adalah seorang suami. Yang tidak menaruh cemburu. Kepada seorang istri. Istri melakukan pelanggaran syariat. Singlanang menengbae. Bojone bojo watun tengah wengi keluyuran. Rambutnya dicat kayak pitik dimangi buwan. Tiapang-abang di ijo. Ijo unduk-unduk-unduk-unduk-unduk pada yap-yaban wengi. Wengi orang anggu aturan. Orang anggu etika sopan. Santun ngumbar auranya tengah malam wengi watun. Singlanang menengbae. Apa yang terjadi? Singlanang seorang ngurusi. Alah gak nanti tuker tambah. Bik kena. Singwatun harus dituker tambah. Ponglanang nekwis modele kayani kuwi seorang duwe rasa cemburu kepada istrinya. Ponglanang seorang suami telah kehilangan mahkota di kepalanya. Tanggung jawab seorang suami kepada istri. Menjadikan istri bida dari surga. Wis kehilangan mahkota aneh. Nomor sikci. Nomor lorot. Adayus siapa orang di anjurna. Orang dipersilakan masuk surga. Layad khulul janata. Orang masuk surga. Orang melepuh suarga. Adayus adayus nomor dua adalah seorang ayah yang tidak menaruh cemburu kepada anak perempuan. Kepada anak wadone. Wis seorang cemburu. Gak nak digawak. Gak nak digawak. Tuker karo pitik telu bayangin. Dituker karo pitik telu. Telu. Ini wonglanang seorang bapak mulane. Dibat. Wonglanang. Bapak tuwe anak. Wadon tanggung jawab. Begede. Kudu menghentarkan anak perempuannya. Dalam keadaan say. Dalam keadaan soliha. Sampai ke jenjang pernikahan. Bahkan memilih calon suami. Pada anak perempuan tadi. Bapak kudu melu cawe-cawe. Aja dicorok lawor. Bulan anasing takon. Masuli nyong takon. Apakah seorang wanita. Kemudian menolak calon suami. Apakah selanjutnya nyongar dati perawan tua. Orang payu-payu. Apakah saya pamali. Kalau saya menolak suami. Calon suami yang datang. Yang melamar saya. Jawaban saya tidak hubungannya dengan ilok. Orang ilok. Kalau yang datang dinilai baik. Bisa menghentarkan sampai ke surganya Allah. Mampu mendidik putri ini penjenengan. Kenapa tidak. Perkara bandanya tanya kena di golet. Tapi perkara adab etika. Perkara akhlak. Ini orang yang cilik. Orang nyatanya watak. Jangan kelompok akhah terasini. Ini watak. Anggil tambah. Ini apa ini? Yang teka. Tatoan. Yang ini tatoan. Ini insaf. Oke. Tatoan ini apik. Oke. Ini ngerasak. Asin dunia. Kayak apa. Sehinggalah. Paling kayak kayak nyong tobat lah. Secara membalik. Mari kita sedikit. Oke. Tapi. Aduh kong pangeran. Orang atau sembahyang. Kero wong tua wani. Keberi warna di boconeweng. Kero ibu nebewa wani. Mulani kulomatur. Keberi mas. Kalau saya menolak calon yang akan menikahi saya. Diteleng-deleng. Tidak ada hubungannya ilok-ilok. Tergantung. Kalau yang datang orang yang soleh. Ahli solawat. Ngajini pinter. Jaga etika kero wong. Tua apikaro tangga besuk gusti Allah lantaran malekat. Orang orang nakoni yang bersangkutan. Orang orang nakoni. Eh kue detiwong apik kapora. Nik takon itu nyong apik. Tapi besuki takon di karo tanggane. Kayak si A mas. Apik kapora. Apik. Anggeran apa-apa nyong diparingi. Anu woh wohan apa ngarepe ya nyong di orang ketang si jiloro. Ya diparingi ke orangnya apik. Neketemu senyum. Orang merengut. Takon karo tanggane. Mulanekan jeng nabi dawu. Mangkana yukminu bilahi wal yomil akhir. Fal yukrim jarohu. Wa mangkana yukminu bilahi wal yomil akhir. Fal yukrim daifahu. Wong sing imankar Allah kelawan dina akhir. Sapa wong sing iman Allah kelawan dina akhir. Fal yukrim jarohu. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa mangkana yukminu bilahi wal yomil akhir. Fal yukrim daifahu. Lan sapa wong sing iman kelawan Allah kelawan dino akhir. Fal yukrim daifahu. Hendaklah dia memuliakan tamu-tamune. Merganem besok Allah nakoni kulonjen dengan. Orang nakoni langsung kulonjen dengan. Eh wad�iwo ngapik kok pernah menang dunia. Jawaban ini ya tetap. Ya nyong apik. Ya Allah nyong apik. Kan ora besok Allah nakoni tangga-tanggane. Besok malaikat nakoni tangga-tanggane. ke paklura badak ke paklura takutnya harus tangga nih paklura orang tepah lura tapi gak apa orang saya paklura saya saya ini karena BLT ini yang keduman Allahumma jadi besok yang di takut ini adalah tangga-tangga tangga ini perkara sosial yang harus jadi seksi ya tangga ini senang tetulung ditulung ini ku sangat dati sunai kanjeng Nabi Allahumma ini mulanya orang-orang lanang memuasani anak wadun anak bapak memuasani anak wadun ibu memuasani anak lan anak lanang ini penting gulaturakan ini adalah ilmu dasaring dasar perkara wat peton buah puasa meningkat umur pitung dina mas ya dijenengi singapik ya ada rezeki kekah kekah rezeki kekah anak lanang wadun seloro anak wat dan wadun siji apik kek yang pitung dina kelahiran mas nyongurung di duit kumpul-kumpul maning yang konang 14 dina kelahiran lah urung genep mas ngutu ke wadun kapan maning yang selikur dina kelahiran berarti ini harap ini kabaca bagus seminggu ini orang orang minggu ini ini orang telung minggu ini berkelah hiran lah mas nyongurung ada duit maning keperluan ya mas kapan baik kena urusan di lang tanggalan kapan pun bol boleh kapan pun bol boleh kayaknya mas iya kekah itu urusan ini orang tua orang tua maring anak apik ke pitung dina nek ora 14 dina nek ora selikur dina nek ora kapan pun boleh mas anakku bisa rembojo sekalian syukuran tak kekah pribih mas ya boleh itu urusan orang tua maring anak urusan orang tua maring anak kekah adalah wujud syukur orang tua maring Allah dibaringi keturunan titipi nikmat terbesar wujud seorang anak anak insyaallah anak soleh soleh Allahumma niku di kekah mas ya ya selama tahun di kekah kena boleh boleh jenggotan kumisan mas boleh kumisan jenggotan di kekah mas iya boleh urusan orang tua maring anak boleh tapi saran saya cukup selamatan saja tidak perlu diwadai jarit acara potong rambut acaranya oke kak kukuh di gendong jarit diputer puter ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika tangganya kan bingung nanti si bayinya pitung dinat jubulan bayi pitung puluh tahun di kekah kekah urusan orang tua maring anak kekah sudah ada sebelum zaman nabi muhammad sudah ada sudah cuma wong jenengi zaman sebelum rasul kan namanya zaman jahiliah kekah sudah ada sudah ada tapi jenengi zaman kebodohan zaman kegelapan zaman urungan apa padang apa yang terjadi kekah zaman jahiliah jenengi orang-orang jahiliah ngeka bocah ngembelai macan karo singa sing dike kamu bocah lanang lanang tok bocah waton orang kango zaman jahiliah kenapa dikadang bocah lanang kempung anak kulan pinter gelut ngewasani desa ngewasani kampung pinter gulat pinter gelut pinter teman teman men gagah dibawa dibangga bangga kena anak lanang zaman itu bocah waton orang kango bocah waton orang 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 zaman jahiliah yang dike kamu bocal anak anak lanang sembelain apa orang terima domba sembelain macan karo singa yang ketone dibawa banget gadile dawane hebat apa yang terjadi ketising mantur diwadai loyang diwadai baskom mengkonggo adus bocah sing dike karo pewong jahiliah dia sembelain macan ketising mengutur mengucur diwadai adus bocah mau sing dike ga bin wibawa nekaya macan hebat tekaya macan hebat tekaya singa wibawa nekaya singa pinter gelut tekaya singa nguasani nekaya singa kaya macan badak ya ke macan ternyata mamah cantik macan ternak mamah cantik ngantar anak macan sunda mamah cantik sungguh menggoda lho bisa ya masya Allah ini mantap hebat mulanit kanjeng nabi datang anak mabu 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 akhlak tak kone kanjeng nabi nyempurnakan dandani akhlak dandani akhidah dandani syariat kekahnya tetap tapi jangan ngangkut sing anak gadil gadil haram macan dimakan haram kemudian sing haram halal ternak ternak ngapun nabi ganti wadus anak wadus anak wadus si kanjeng nabi yoko yoko towaf towaf ditinggal nabi ibrahim ternyata gesih towaf muter muter ikak beah ternyata wudah mbelejet orang ngangkuh apa apa wudah kanjeng nabi datang dandani kabe ditutupi awrote towaf nyata temut tertetap cuma diganti yang mau wudah mbelejet ya ditutupi awrote kanjeng nabi datang dandani orang malang remuk jeng nabi ini kaya bengkel sing teka maring bengkel kendaraan rusak bendi dandani jadi apik maning ini kusifate kanjeng nabi orang dila salah kafir beda musrik neraka kaya dwek panit neraka kanjeng nabi mutan kaya kanjeng nabi dandani orang gampang menyalahkan jeng nabi dilarani orang tau bales jeng nabi ditutuk orang tau bales sekalipun bales kanjeng nabi saget tapi kanjeng nabi hati ini hebat akhlak kaya kanjeng rasul kalau kanjeng kanjeng nabi sipate kaya kula yora dati orang kula diseng gampang kesuh kulon jenang ditutuk bales nutuk kanjeng nabi mbotan diempoki malah ngupai kanjeng nabi diidoni malandongani bagus diidoni cuh malandongani apik ada tanggani ketika kanjeng nabi armangkat subuh subuh anteng masjid kanjeng nabi diidoni cuh ngesuke maning diidoni kanjeng nabi ternyata sing idoni meriang pertama kali wong sing tilik wong meriang niku malah jembul kanjeng nabi tersadar wong sing idoni muhammad aku malah pertama nalikan aku meriang malah kue sing pertama kali tilik turun dong aku melebu islam barokadak dengan akhlak kanjeng nabi kalau kanjeng nabi senang marah marah umat umat pada wati kanjeng nabi sakalipun bales saking gampang diimbangi kalau malah jibril kanjeng nabi berdarah pelipisnya apakah kanjeng nabi antem malah antem badan padahal malah yang jaga gunung siap siap gunung beri kanjeng nabi marah kulo kesuh ono nabi ini Allah digawek kaya niku ojo malaikat malah kanjeng nabi dong Allah 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 mahti kawmi fa inna hum la ya lamun ya Allah ridhani mereka maaf karena mereka fa inna hum la ya lamun mereka orang ngerti mereka tidak tahu ampun mereka ya Allah fa inna hum la ya lamun karena mereka orang ngerti siki kaya orang melu aku orang papa ya Allah moga moga besok anak melu aku anaknya orang gelap iman orang papa buk menawa putu nem besok so iman akhlak kanjeng nabi baginda rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam allahumma ini akhlak kanjeng rasul saling maaf memaafkan anak pertanyaan mas sulin nyong diantem terus nyong dijejek terus nyong dibalang watu terus apakah saya boleh bales balang terserah keprimas yang terserah terserah pokoknya jawabannya terserah jendangan diantem bales ngantem terserah jendangan nuduk bales nuduk terserah jendangan ngepret bales ngepret terserah kenapa jawabannya terserah mas sulin karena kbkb ana dasare kbkb ana dalile jendangan diantem bales ngantem ano dalile wajazah usayi atinsay atun mithluha barang elek bales barang elek impas jendangan ngantem bales ngantem impas jendangan nuduk bales nuduk impas jendangan ngepret bales ngepret impas jendangan ngambung bales impas jendangan ngepret bales ngepret impas jendangan nuduk jendangan ditutuk bales nuduk impas jendangan dipukul dibembales mukul impas ano dalile saya tidak nyongora perintah ya orang larang nyongora perintah ya orang menging mungkulo lagi matur keilmuan jendangan diantem bales ngantem ana dalile wajazah usayi atinsayi atun misluha tapi ana tapi nekulo matur apa tapi nek jendangan ngelakuni barang sing pertama diantem bales impas tapi dendam sing berkepanjangan turmasalah merembet merembet ora rampung rampung wong wis ana contone contone siapa rojo tumapel sekarang kita kenal namanya singosari dibawa pemerintahan kediri singosari waktu itu tumapel rajanya adalah tunggul amet tunggul amet tunggul dobojo ayu ayu banget namanya ken dedes ini cerita ini di SMP SMA di SMP diulang apa bu di SDIM di hono coroko dota saw loh ya bodo jayu nyomok obo trongo hebat bocah bocah di SMP di SMA belajar sejarah terutama yang IPS belajar sejarah kenal yang namanya kerajaan kerajaan Tana Jawa tumapel rajanya tunggul amet tunggul amet tunggul amet dubojo ayu jeneng ken dedes ken dedes dua sopir pribadi sopo ken arok tukang anu jaran tukang anu kereta kencana suatu ketika ken dedes jalan-jalan maring taman 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 jalan 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 gue liat suasana baru udara segar orang mikiri masalah masalah dan masalah kepengen segar full senyum apa yang terjadi plus sir plus kue tambah sir kue seneng jadi balik plus sir disattori tambah seneng orang malah tambah merengut ditenteng balik sir merengut mapa sih merengut ditenteng iya jenengnya plus sir plus tambah sir seneng balik modal plus sir tambah sir seneng tambah seneng seneng balik apa yang terjadi jalan-jalan diantar oleh waktu semuanya kereta kencana mudunkan kereta kencana nangisur anaknya turun dari kereta ken dedes kan wangwadun ayu banget ngangguknya jarit sikapnya ngangguk jarit carung jarit maksudnya tapi ya Pak gumanin lah metadak-metadak yang ngel keton skisarung maksudnya kalau ngangguk sarung jarit ini kan ini carung jari kan kayaknya ayah jalan-jalan jauh gampang matang bener ya Allah mazalala Muhammad kandedas ngangguk taping ngangguk jarit dantan ini dantan menguatun kuna kayak nikah ayu banget ngangguk gaun cantik ngangguk cantik ayu banget ngisoran ngangguk taping ngangguk jarit ngangguk bebet anapa wuh ayu banget mudunkang keretakan nambalah-nambalah nundak-undrakan di papa kang ngisor ngangguk laneng jeneng eken arok sing munggak ngendur jeneng e ayu wong wedo jeneng eken mana red esk monggontor 不 udigulatur turun mandab wируp utri interpretations . yaaiiiak ayu banget sih suara nya ya alus yaaiaiyaak kan ini kan yaaiaiyaya dikkatnya yaiayyaa orang kaya wong ken iyaa ya iya iya mudon menmom gitu nambalah m Blockle ada orang yang sering bebet kan otomatis cincin carit lakang mau aku ambal ambal ini duwur duwur undrak-undrakan ini duwur oleh cincin ya duwur duwur nih 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 lalalala lala 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 ya itu enggak nakah samparan keton mulu selah langkah bulu nih kayak sikil meja putih-putih banget orang kayak ya Allah ya ayu-ayu sikil mewul kayak sikil meja mulus-lus-lus cara orang dudulan kayak nominus apa nominus orang anak kurangannya ayu pupunya putih pupunya mulus ayu nih alami ayu nih alami orang mbak-mbak kan sikil meja skin care kayaknya glowing mulanya kan anak wong lanang nyablon kaos tulisannya apik banget kayaknya tulisannya dada istri glowing suami kayak terenggiling seorang perempuan seorang perempuan seorang istri tercin Allahumma pengen ayu ya dimodali ya pak ya bocone mengedanggila wong lanang deh ayu mangkat kondangan beri pak mangkat kondangan ya ya pokoknya kutu dantan sing ayu sing dantan sing ayu ya deh keberi pak nyong sing ayu sing ayu sing ayu ya ya sing ayu bocone nyong masora sing ayu deh sing ayu sing ayu pak ya ya yang ini dimodali orang wadun kepengen ayu ya dimodali tumbasakan skin care kayaknya suki foundation terus nganggu blush on terus kayaknya nganggu apa kayaknya ide pasangan ditengkek kayaknya kelabang kayak kapik banget set kayak kawat benderat nganggu set hmm hmm belalak-belalak ayu ne pol polan nganggu lipin lipstick hingga ini kayaknya nganggu gari di suki skin care anak apa tangannya nganggu sakarlat hingga ini wong pengen ayu pengen rai ini putih nganggu beras di bebek ya pati ngblon pang pengen ayu ya dimodali apik orane bocah tergantung ibu kita kulu matur apik orane bocah anak tergantung bibitane seorang ibu seturung bocah dati bocah nang dunya kemanggu ngangg sekolahane ibu nganggu tengan sanganggulan sepuluh dinah apik orane anak-anak tergantung ibu ini mutlak mulane ono bocah matur karokya pakai ayu pakai ayu awal gua kepengen dua anak sing soleh sing pinter sing hebat oh kayak gue aku sudah anak sampun umurnya pira ya wis senang jabaya setelung tahun telat kok telat pripun pakai ayu sing jenengnya kepengen anak soleh-soleh tergantung bibitane milih seorang perempuan milih seorang perempuan milih seorang perempuan mulan dikulu diweli nak silakan kembojo sing penting kue seneng ajangan timbojo karo wong singora seneng dikulu 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 sing penting kue seneng sapa nge pake ayu nomor loro dikulu nge 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 kue silakan bojo tapi ajangan timbojo karo wong waddon dari golongan asalfa 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 adalah wong waddon yang sangat sangat mudah bergaul dengan laki laki urat malunya sudah hilang sehingga tidak ada jarak antara lanang karo waddon nge boca lanang kaya batir waddon sudah tidak ada rasa malu dengan laki laki yang bukan mahrum nya itu dikatakan golongan asalfa asalfa wong waddon mudah bergaul tidak ada jarak dan sudah pedot urat malu ketika sudah bergaul dengan seorang laki laki yang bukan mahrum nya alasannya apa mas ulin sebatas teman mas kita kan sebatas teman kita kan teman mas tidak ada apa-apa temenan mas teman kan saya alasannya batir alasannya batir tapi pangapun kucing tetaplah kucing batir batir tapi kucing tetap kucing kucing disandingi dendeng orang dipangan kucing kucing goblok laki laki pangan orang dipangan kucing orang dipangan orang dipangan dik 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 yang senang tergantung dik 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 lebih santai lebih kepenaknya kembali ke robot salangan lanang dan koreboca Watton pada badawatan kepriwa nyong risih Rizina ngapa nyong-nyong apa nyong sing bayar bakso nyong bayar ingin sing bayar nyong ngong kono pada gelom kandam bareng nyong lunga nyong dirasani iya Mas terus akhirnya nyong-akhir senang robot salangan kembul anak apa-apa nyong dibayari anak apa-apa nyong nyong langton nyong tituk anak kadoan apa-apa-apa kuyukunya iya iya tapi kalau matur aja seperti itu dijadikan alesan karena yang namanya kucing tetaplah kucing kucing panganan ini gesek kucing panganan ini balung kucing panganan ini dendeng kok ada dendeng ada gesek di gledaknya kucingnya orang kelemangan kucingnya kucing kublo mulanya jangan ngerti dengan berita-berita TV ada apa ada satu anak wadun perempuan yang muda berkudangan laki-laki diperkosa oleh temannya 15 teman laki-lakinya itu tidak akan terjadi nek wong wadu ne ora lenje lenje ngge orang nana bak orang nana disat apa siswi SMP siswi SMA diperkosa 15 teman kelasnya itu tidak akan terjadi nek wong wadu ne nendue rasa isin rasa malu menjaga perteman teman-teman batir-batir tapi mbok ya jaga jarak mbok ya ngerti marwahnya seorang perempuan harusnya dimana tempatnya bagai mana ngerti jarak ada tetep harus ada jarak di antara kita ternyata apik orangnya apa anak tergantung karo ibune le apik orangnya ibune tergantung karo bapak ke sebagai kepala rumah tangga membina sampai anak-anaknya keluarganya masuk ke surganya Allah Allahumma ya robbal kok kita nderek solawatan sarang-sarang nadani bayati gimnas nadani bayati mugu-mugu barokasolawat penyakit minggat barokasolawat jodoh merapat Allahumma yang lalu bimbi, maka amat marah ya mustafa al-mugu barokasolawat ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah kandida singgong komaninya Mugheram Talbi bihubbika Mugheram Ya Mustafana Al-Mugheram Ya Rasulullah Allah Allah Muhammad Singgong bang Singgah yang singgong Tepit berkah masyarakat Bajak Allah Ya Baibah Ya Baibah Ya Dawal Aiyyana Isyeng Ghalik Walhaa Nadana Walhaa Walhaa Nadana Walhaa Nadana Walhaa Walhaa Nadana Walhaa Nadana Walhaa Nadana Sayyidi Sayyidi ya Abba Mankarim Hukukuk Bilgiyamid Ya Umar, ikuti bi' Umar Wakada, Sayyidi Hussabana Sayyidi Hussabana Sayyidi Hussabana Ya Qaybal, Ya Qaybal Ya Nawa Al-A'yana Ishaqnale Walha wa Tadana Walha wa Tadana Walha wa Tadana Ya Ali, Ya Mata Mithani Binkumum Masjidru Al-Mawa Ya Qura Hala Ura Lihangji Bini Bini Han Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton